Sekte Bumi Tandus dan Sekte Surga Tandus Kincuan selalu melakukan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, keesokan harinya, Kincuan pergi ke Sekte Bumi Tandus sendirian, dan kemudian pemimpin Sekte Bumi Tandus meninggal. Berita kematian pemimpin Sekte Bumi Tandus mengejutkan banyak orang. Pemimpin Sekte Bumi Tandus dari aliansi lima kota telah mati di sektanya sendiri, terbunuh dalam satu gerakan. Banyak orang dari Sekte Bumi Tandus telah melihat seorang pemuda membunuh pemimpin Sekte Bumi Tandus dengan satu gerakan dan kemudian pergi dengan tenang. Tidak ada yang berani menghentikannya. Berita itu menyebar dengan cepat. Secara alami, itu mencapai empat kekuatan lain dari aliansi lima kota terlebih dahulu. Di Sekte Bumi Tandus, wajah pemimpin Sekte Bumi Tandus pucat. Dia tahu bagaimana pemimpin Sekte Bumi Tandus Zen telah meninggal. Itu adalah seorang pemuda yang telah meninggal, dan dia masih hidup. Kincuan Kata-kata Kincuan sepertinya masih terngiang di telinganya. Saat itu, dia telah meminta orang-orang dari aliansi lima kota untuk meninggalkan satu jari. Dia dan pemimpin Sekte Tandus Duniawi tidak patuh, dan pemimpin Sekte Tandus Duniawi Zen bahkan telah menghina mereka. Tiga lainnya meninggalkan jari kelingking. Karena itu, dia dan pemimpin Sekte Tanah Tandus menertawakan tiga lainnya. Sangat memalukan untuk ditakuti oleh seorang pria muda. Saat itu, pemimpin Sekte Renhuang mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, bukan masalah besar untuk merasa malu. Sudah bertahun-tahun dan saya merasa malu, tetapi saya tidak bisa kehilangan nyawa saya. Lagi pula, saya hanya memiliki satu kehidupan. Baru sekarang dia tahu bahwa dia tidak sebaik pemimpin Sekte Tanah Tandus. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, tetapi dia tidak ingin mati. Dia hanya bisa mengandalkan Sekte Dewa Racun sekarang. Saat ini, ada tiga orang yang minum di Sekte Bumi Tandus. Pemimpin Sekte Bumi Tandus, Hieropantong, dan penguasa kota Sunmun. Ayo, ayo minum untuk kakak kita. Jika bukan karena kamu, kita mungkin sudah mati sekarang. Hieropantong dan penguasa kota Sunmun bersulang untuk pemimpin Sekte Tanah Tandus. Berbeda dari Sekte Bumi Tandus, orang-orang ini diam-diam senang. Ada yang senang, ada yang sedih. Setelah sehari, Kincuan berdiri di depan gerbang Sekte Tanah Tandus. Tapi kali ini, sepertinya berbeda. Ada banyak orang yang menjaga gerbang, seolah menunggunya. Orang-orang dari Sekte Dewa Racun. Kincuan tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Dewa Racun begitu diam melihat pakaian mereka. Selain itu, mereka semua memiliki aura beracun pada mereka. Beberapa orang berjalan dari belakang, dan Kincuan mengenali salah satu dari mereka. Lima Orang Suci Racun Pada saat ini, Putra Suci Lima Racun mengikuti di belakang seorang pria jangkung dan tampan. Master Sekte dari Sekte Dewa Racun Kincuan dapat merasakan bahwa orang ini adalah Master Sekte Dewa Racun. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengan pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Racun di sini di Sekte Desolate Surga. Dia awalnya berencana untuk pergi ke Sekte Dewa Racun bersama King dan dan keluarga Han setelah menyelesaikan masalah di sini. Adik laki-laki, senang bertemu denganmu. Pria parubaya itu menyapa Kincuan sambil tersenyum. Pria ini memiliki persona yang aneh. Itu semacam kedewasaan, semacam beban, seperti gunung. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap pihak lain. Pria ini sangat kuat. Halo, Kincuan menjawab. Kali ini, saya datang untuk bernegosiasi dengan adik laki-laki. Saya harap kita bisa menghilangkan kebencian kita. Jika adik laki-laki mengikuti saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai puncak. Pria itu berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu kita masih bisa bernegosiasi? Kincuan tersenyum. Tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi tidak ada kebencian di antara kita. Jika kamu menyukai wanita cantik, aku bisa mencarikanmu yang paling cantik. Aku yakin kita bisa menjadi sahabat terbaik. Pria parubaya itu tersenyum. Aku tidak ingin berkonflik dengan Sekte Dewa Racun hari ini, jadi ku harap kamu tidak menghalangi jalanku. Kita bisa bicara nanti, kata Kincuan. Adik, aku sudah mengatakannya seperti ini. Kamu meremehkanku. Pria parubaya itu memandang Kincuan. Matanya tampaknya memiliki kekuatan mengintimidasi mereka. Kenapa aku harus memandang rendah dirimu? Siapa kamu? Kincuan tersenyum. Hahaha, bagus. Anak muda itu baik untuk menjadi sombong. Tapi itu tergantung pada kesempatan dan siapa kamu di depan. Pria parubaya itu tertawa. Karena kamu tidak mau minggir, maka aku akan memperlakukanmu sebagai musuhku. Kata Kincuan. Bagus, sangat bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu memperlakukanku sebagai musuhmu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia sekarang berada di alam surga dan yin yang grendaunya telah mencapai kesuksesan awal yang mengerikan. Bahkan saat menghadapi pria parubaya ini, Kincuan tidak merasakan tekanan apapun. Bahkan jika pria ini sangat kuat. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya melintas dan dia menyerang pria parubaya itu. Pada saat yang sama, mata emasnya terkunci padanya dan dia menamparnya. Itu adalah palem yin yang sederhana. Tetapi bagi pria parubaya itu, dia merasa semua pori-porinya terbuka. Ini adalah perasaan yang sangat berbahaya. Itu adalah aura grendau. Grendau tidak berbentuk, berwujud, dan tanpa emosi. Gua. Pemogokan ini terlihat sederhana dan jelas. Namun, pemimpin sekte Dewa Racun menyadari bahwa dia tidak dapat menerimanya sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia mengertakan gigi dan mengulurkan tangannya ke arah Kincuan. Itu adalah sepasang tangan abu-abu. Tangan racun. Tapi Kincuan tidak peduli dan terus menyerang. Ada suara renyah. Kaca. Gerakan tunggal itu menghancurkan tangan pemimpin sekte racun Dewa Sekte dan tulangnya patah. Kincuan tidak akan melepaskannya dan dia menamparkan sekali lagi. Wajah pemimpin sekte racun Dewa Sekte Pucatpasi. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Dia tidak menyangka Kincuan akan begitu kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak biasa. Tapak Yin yang di alam kultifasi void dan Yin yang melintasi langkah dunia di alam kultifasi void. Dia bahkan tidak bisa mengelak atau memblokir. Pergi dan mati juga. Tiba-tiba, Master Sekte Dewa Racun meraung, saat dia menyerbu ke arah Kincuan. Saat dia bergerak, seluruh tubuhnya mulai menghitam, dan air beracun hitam mulai merembes keluar. Pengorbanan Dewa Racun. Ini adalah teknik terlarang. Dengan mengorbankan nyawanya, seseorang dapat berkomunikasi dengan Dewa untuk sementara waktu dan meningkatkan kekuatannya dengan banyak. Berkomunikasi dengan Dewa hanyalah gertakan. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Dewa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Itu sebenarnya mengorbankan dirinya untuk merangsang potensinya sepenuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Kamu mencari kematian. Kincuan melompat dan mengulurkan tangannya. Tangan tertinggi yang besar terbentuk. Surga telapak tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, aura itu bahkan mengejutkan Kincuan. Itu terlalu kejam. Adegan itu megah, sakral, dan husuk. Itu membuat seseorang ingin menyembahnya. Ledakan. Kincuan tiba-tiba menyerbu ke bawah, menyebabkan gerbang sekte tandus surga menghilang dalam sekejap. Asap memenuhi udara. Membunuh. Adegan itu sunyi. Kincuan menoleh ke belakang dan melihat Kingdan, Han Xiaolong dan yang lainnya menonton dari jauh. Mereka berjalan ke sisi Kincuan. Karena kamu di sini, mari kita mulai. Balas dendam keluarga Han telah dimulai. 872. Pertempuran itu sengit tetapi situasinya sepihak. Orang-orang dari sekte Dewa Racun ini tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau dan dengan cepat dibunuh oleh Han Xiaolong dan yang lainnya. Ah. Han Xiaolong mengangkat kepalanya dan meraung. Itu adalah suatu bentuk ventilasi, suatu bentuk pelepasan. Sekarang, dapat dikatakan bahwa balas dendamnya telah terbalas sepenuhnya. Gunung yang menekan hatinya telah hilang. Dia berpikir bahwa dia harus membawa kebencian ini selama sisa hidupnya dan bahkan mati di tangan sekte Dewa Racun. Pemimpin sekte Tianhuang juga dibunuh oleh Kincuan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Han Xiaolong meraung ke arah langit dan baru berhenti setelah beberapa saat. Wajahnya sudah berlinang air mata. Mata Kingdan merah dan jernih. Dia berjalan ke sisi Han Xiaolong, kakak senior, Tuan seharusnya merasa nyaman di dunia bawah. Orang-orang ini sudah mati. Saudari muda, terima kasih. Terima kasih, saudara Kin. Han Xiaolong berkata kepada Kincuan dan Kingdan. Kakak Han, ayo pergi. Saatnya pergi ke sekte Dewa Racun. Seharusnya masih ada orang yang berpartisipasi saat itu. Kata Kincuan. Kelompok itu menuju ke sekte Dewa Racun. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, berurusan dengan orang-orang ini semudah memotong rami yang kusut. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia tidak membunuh mereka semua dan hanya membunuh mereka yang berpartisipasi dalam pemusnahan Klan Han. Tiga hari kemudian, sekte Dewa Racun dibubarkan. Dalam sekejap, reputasi Kincuan dan Klan Han menyebar ke seluruh wilayah utara Gunung Naga Langit. Terutama nama Kincuan. Hampir setiap kultifator mengenalnya. Bangun kembali Klan Han. Kincuan menghela nafas lega. Dia akhirnya membantu Kingdan memenuhi keinginannya. Kingdan memeluk Kincuan dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat dan proaktif. Hari ini, Kincuan melihat segudang Kingdan yang genit, menyebabkan Kincuan merasa seolah-olah berada di awan, seolah-olah dia melayang di awan. Vixen ini adalah peri yang mempesona, Vixen yang sangat murni dan suci. Kombinasi ekstrim semacam ini tak terlukiskan bergerak, menarik jiwa orang. Kingdan, yang sudah tenang, dengan malu-malu bersandar dipelukan Kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Ini membuat Kincuan merasa ini sangat lucu. Dia dengan erat memeluk tubuh seperti giyok abadi itu, kulitnya seperti sutra yang paling indah. Perasaan seperti itu membuat Kincuan menghela nafas puas dari lubuk hatinya. Seolah-olah dia ingin makan Kingdan, menggigitnya sedikit demi sedikit. Mulutnya dipenuhi dengan wawangian, dan lidahnya dilapisi dengan air liur. Seluruh tubuhnya terasa segar, seolah-olah dia abadi. Dengan kehidupan seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang pria. Sayang, Kincuan terkekeh di samping telinganya. Menjijikkan, Kingdan berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya sangat bahagia di hatinya. Dia menyukainya ketika Kincuan memanggilnya seperti itu. Bayi, Kincuan tersenyum. Ah, kamu seharusnya memanggilku sayang, Kingdan bergidik. Apa rencanamu untuk masa depan? Kincuan bertanya. Kingdan tertawa, masalah guru sudah selesai, saya lega. Saya tidak pernah sesantai sekarang. Tanpa beban di hati saya, saya ingin keluar dan melihatnya. Aku akan menemanimu, kata Kincuan. Aku mungkin harus menunggu beberapa hari. Aku tahu ada yang harus kamu lakukan, jadi aku ingin sendirian. Aku merindukanmu, aku akan datang mencarimu. Kingdan tertawa. Kincuan sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, orang yang mendapatkanku, begitu cepat meninggalkanku. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Kingdan berkata dengan marah. Kamu memiliki banteng emas lima elemen sekarang, jadi aku bisa tenang. Namun, kamu hanya bisa menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. Kincuan terkekeh. Pria tirani, aku hanya akan menjadi wanitamu. Kingdan dengan lembut memeluk leher Kincuan dan berkata di samping telinganya. Kincuan merasa semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Mampu membuat wanita seperti King dan mengucapkan kata-kata seperti itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Keluarga Han sedang dibangun kembali, dan hari ini, guru keluarga Dara Ungu datang berkunjung. Dia ditemani oleh tuan keluargamu, dan Kincuan juga melihat Purple Siyi. Purple Siyi melihat Kincuan dan dengan cepat berlari. Saudaraku, ayahku ada di sini untuk melamar, kata Purple Siyi dengan suara rendah. Kincuan tersenyum, apakah menurut Anda saya harus setuju atau tidak? Saudaraku, saudara darah. Saudaraku, saudara sedarah. Ah, tidak, aku harus memanggilmu saudara. Saudara sedarah, sangir juga menyukaiku. Kami saling mencintai. Apa yang dikatakan, lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada memutuskan pernikahan. Darah saudara, kamu harus setuju. Jubah Darah Ungu cemas. Tuan Kin, Tuan keluarga Darah Ungu menyapa Kincuan dengan senyuman. Dia adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh. Wajahnya agak ungu, tapi dia sangat tampan dan anggun. Dia memiliki sikap seorang raja alami. Dia memiliki gaya berjalan yang megah dan aura yang luar biasa. Siyi dan aku adalah teman. Paman, kamu bisa memanggilku Kincuan, kata Kincuan sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Sengcuan, R. Aku di sini hari ini untuk melamar pernikahan, kata guru keluarga Darah Ungu sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Paman, aku belum punya anak perempuan. Mengapa kita tidak menunggu? Ungu Siyi hampir pingsan. Guru keluarga Darah Ungu berkata sambil tersenyum, Nona Li Sang adalah saudara perempuanmu. Dia bilang dia di sini untuk melamarmu. Paman, kita bisa membicarakan ini setelah aku melihat adik perempuanku, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Datang, datang, dia ada di luar, kata Purple Siyi dengan cepat. Tuan keluarga Darah Ungu tersenyum canggung. Dia selalu puas dengan putranya, tetapi dia bingung tentang masalah ini. Dia masih seorang anak laki-laki yang kehilangan akal sehatnya di hadapan cinta. Nonamu masuk dengan Li Sanger. Li Sanger berpakaian sangat indah. Wajahnya sedikit merah. Ketika dia melihat Kincuan, dia menundukkan kepalanya dan menarik lengan baju Kincuan. Kincuan tersenyum. Gadis kecil, kamu sudah dewasa. Saudara laki-laki, kata Li Sanger sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Sekarang, Kincuan merasa seperti dia adalah saudara perempuannya sendiri. Dia telah memberinya kehidupan baru, dan dengan interaksi dan komunikasi spiritual mereka, dia tidak berbeda dengan saudara kandungnya. Dia di sini untuk melamarmu. Kamu harus memberitahuku apakah kamu mau atau tidak. Jika kamu mau, aku akan mendukungmu bahkan jika kamu orang biasa. Jika tidak, kita bisa menolaknya saja. Tidak ada yang bisa memaksamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Li Sanger tersipu. Saudara laki-laki, apakah kamu bersedia atau tidak? Kincuan tersenyum. Aku bersedia, aku bersedia. Ungu si Yi tidak bisa tidak berkata. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tidak bertanya padamu. Haha. Banyak orang tertawa. Nyatanya, semua orang bisa melihat bahwa Purple si Yi dan Li Sanger bersedia. Mereka hanya pemalu. Secara alami, masalah itu diselesaikan. Ungu si Yi, kita bersaudara. Si Yi ungu, kita adalah saudara. Di masa depan, ketika kamu menikahi saudara perempuanku, kita akan tetap menjadi saudara. Tapi aku harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Adik perempuanku memiliki kehidupan yang sulit, dan aku berharap dia bahagia. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka perlakukan dia dengan baik. Jika Anda tidak menyukainya, maka Anda bisa melepaskannya. Saya tidak ingin dia diganggu oleh orang luar atau keluarga Anda sendiri, kata Kincuan sambil tersenyum. Saudaraku, jangan khawatir. Jika aku membiarkan Sanger diganggu, aku akan bunuh diri di depanmu, kata Purple si Yi dengan serius. Pernikahan itu diselesaikan. Mereka akan menikah dalam sebulan. Wajah Kincuan tiba-tiba memerah. Dia melihat sekeliling dan berkata, Um, um, aku akan melamar hari ini. Semua orang tercengang. Kincuan memandang Han Xiaolong dan berkata, Kakak Han, aku ingin menikahin Nyonya Kingdan. Kamu adalah keluarganya. Kingdan tertegun. Tubuhnya bergetar, dan wajahnya memerah. 873. Hahaha. Banyak orang tertawa saat melihat Kincuan tersipu. Mereka tidak menyangka Kincuan akan tersipu. Nonamu tertawa paling keras dan bahkan mencemoh. Kincuan menoleh ke Kingdan dan berkata, Maukah kamu menikah denganku? Kakak Ipar, katakan, Tidak, tidak, nonamu tertawa. Kincuan memutar matanya ke arah nonamu dan berkata, Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Banyak orang tertawa. Kingdan juga tertawa. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, Aku akan. Keluarga Han sangat hidup hari ini. Ditambah lagi, pernikahan Kincuan dan Kingdan tinggal 3 hari lagi dari pernikahan pakaian darah ungu. Kincuan ingin Licanger duluan, tapi Licanger tidak setuju dan bersikeras agar Kincuan duluan. Hari-hari damai berlalu satu demi satu. Sebulan berlalu dengan cepat. Hari ini adalah pernikahan Kincuan. Ruang pernikahan secara alami adalah milik keluarga Han. Banyak orang datang hari ini. Keluarga darah ungu, keluarga kayu roh, dan bahkan sekolah api roh datang. Bahkan ada lebih banyak orang yang datang tanpa diundang. Keluarga kayu roh, keluarga darah ungu, dan keluarga Han bertanggung jawab atas pernikahan itu. Pernikahan berjalan lancar, dan tidak ada masalah. Kincuan kembali ke kamar. Kingdan mengenakan gaun pengantin dan duduk di tempat tidur. Kepalanya ditutupi dengan kerudung merah dan tangannya terlipat di pangkuannya. Menutup pintu, Kincuan berjalan ke sisinya dan duduk. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan dan mengangkat kerudung merahnya, memperlihatkan wajah semerah peri. Pada saat ini, dia dengan malu-malu menurunkan bulu matanya yang panjang. Kecerdasan seketika itu membuat hati Kincuan sedikit bergetar. Kamu adalah istriku sekarang. Kincuan tersenyum dan memeluknya. Kingdan juga merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menikah suatu hari nanti, dan bahwa dia akan menikah dengan seseorang dengan sukarela. Dia memeluk Kincuan dengan erat, memeluk pria terpenting dalam hidupnya. Kincuan bisa merasakan keterikatannya padanya. Dia adalah segalanya baginya. Dia tahu bahwa dia harus memperlakukannya dengan baik dan memanjakannya ke surga. Kincuan, Kingdan memanggil dengan lembut. Ya, panggil dia suami. Kincuan tertawa. Tubuh Kingdan bergetar. Dia membungkuk dan berkata dengan lembut, Suamiku. Hem, bagus sekali. Aku ingin mendengar lebih banyak. Kincuan tertawa. Suamiku, aku ingin anak. Kincuan langsung berubah menjadi serigala. Tiga hari kemudian, itu adalah pernikahan Li Sanger. Hari-hari berikutnya damai dan hangat. Kincuan menyukai hari-hari ini. Dia bahagia, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Kingdan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Kingdan telah pergi selama tiga bulan. Kultifasi Kincuan telah stabil. Dia berada di level pertama Skytier. Ada juga Dragon Key. Dia telah berkultifasi begitu lama, dan dia membuat kemajuan. Namun, dia bahkan belum mencapai level pertama. Ini membuat Kincuan semakin menantikannya. Biasanya, semakin sulit, semakin tinggi level tekniknya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia tenang. Namun, ada satu hal yang membuat Kincuan sedikit bingung. Kingdan tidak pernah hamil. Tidak ada masalah dengan kekuatan dan fisiknya. Tidak ada masalah dengan fisik dewa air jernih. Namun, mengapa dia tidak hamil? Apalagi mereka sudah lama bersama. Menurut legenda, semakin baik konstitusi dan semakin kuat kekuatannya, semakin sulit menggabungkannya. Itu karena itu adalah kombinasi terbaik. Menurut legenda, tidak hanya sulit untuk hamil, tetapi juga butuh waktu lama untuk hamil. Kincuan tidak tahu tentang ini. Ada orang biasa yang bisa hamil selama 12 bulan atau 1 setengah tahun. Dikatakan bahwa orang-orang seperti itu dilahirkan dengan konstitusi dan kecerdasan yang baik. Hal-hal di sini diselesaikan. Kincuan bersiap untuk menemukan pria paruh baya itu. Dia mengatakan bahwa dia bisa membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dari dunia seniman bela diri. Sebelumnya, dia tidak bisa mencapai Nirvana Realm. Sekarang dia berada di Skytier, dia bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai Void Revinemen dan Dow Fusion Realms dengan Grid Dao of Yin dan Yang. Keesokan harinya, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan pergi. Ungu Sui, Han Bolong, Li Sanger, Nona Mudamu, dan yang lainnya mengirim Kincuan keluar dari kota perbatasan utara. Meninggalkan tempat ini berarti Kincuan telah meninggalkan perbatasan utara Gunung Naga Langit. Dia akan pergi ke dunia yang lebih luas. Kincuan sangat santai. Dia mengendarai burung gereja Naga Lima Warna dan terbang ke arah utara zona kekacauan. Tanah Naga Langit. Setelah tiba di sini selama seminggu, Kincuan mengetahui bahwa ini adalah Tanah Naga Langit. Itu adalah wilayah yang luas dan tak terbatas yang berkembang pesat. Ada banyak negara, dinasti, sekte, dan keluarga aristokrat. Seratus Dinasti Bunga. Kincuan sekarang berada di Dinasti Seratus Bunga. Itu adalah dinasti kecil yang sangat legendaris. Tahun ini adalah tahun kelima berdirinya Dinasti Seratus Bunga. Apalagi Dinasti Seratus Bunga diperintah oleh seorang wanita. Seorang wanita legendaris membangun yayasan. Ada banyak legenda tentang Permaisuri Seratus Bunga ini. Kincuan baru saja lewat. Tidak jarang seorang wanita menguasai suatu area, jadi itu tidak aneh. Selain itu, itu adalah dinasti kecil seperti Dinasti Seratus Bunga. Ada tiga alasan mengapa Dinasti Seratus Bunga terkenal. Alasan pertama adalah kecil dan hanya memiliki satu kota. Ratusan kota peribunga. Kota yang dibangun oleh Hundred Flower Empress. Alasan kedua adalah Permaisuri Seratus Bunga adalah wanita cantik. Alasan ketiga adalah Hundred Flower Fiery City sangat indah. Itu adalah salah satu kota paling terkenal di Tanah Naga Langit. Itu terkenal dengan keindahannya. Karena itu, Kincuan bersiap untuk tinggal di Hundred Flower Fiery City selama beberapa hari. Ia ingin merasakan keindahan Tanah Naga Langit. Bagaimanapun, itu adalah dinasti dengan hanya satu kota. Oleh karena itu, Hundred Flower Fiery City juga merupakan kota yang sangat besar. Itu adalah keberadaan yang sangat besar. Semua kota terkenal pasti memiliki karakteristik ini. Aura Hundred Flower Fiery City adalah yang terbaik. Di seluruh Tanah Naga Langit, aura ini pasti berada di tiga besar. Begitu dia memasuki kota, Kincuan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Aura di sini adalah yang terbaik yang dirasakan Kincuan. Itu sangat spiritual. Ini harus menjadi aura kota level 15. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Itu sangat nyaman. Membuka matanya, Kincuan melihat Hundred Flower Fiery City, kota legendaris yang sangat makmur dan besar ini. Melihat keluar, dia bisa melihat bunga di mana-mana di kota. Ini karena pohon-pohon di sini adalah pohon berbunga sedangkan yang lainnya adalah bunga segar. Terlebih lagi, itu seperti musim semi sepanjang tahun. Melihat keluar, itu seperti lukisan. Itu sangat indah sehingga orang tidak tahan untuk menghancurkannya. Ada segala macam kereta binatang dan kereta kuda di jalanan. Ada juga aliran orang yang tak ada habisnya. Pavilion di kedua sisi sangat indah. Eh! Kincuan melihat ke arah dinding gerbang kota raksasa. Setiap kota memiliki tembok batu yang sangat besar setelah memasuki gerbang kota. Tembok batu ini sangat tinggi, dan ada potongan besar kertas kulit binatang yang ditempel di atasnya. Kertas itu diisi dengan informasi, seperti hadiah untuk sesuatu, atau permintaan perawatan medis. Tidak semua orang bisa menempelkan selembar kertas di sini. Pada saat ini, ada kertas kulit binatang raksasa di posisi yang paling menarik perhatian. Itu gelap gulita tetapi kata-kata di atasnya berwarna merah darah. Itu benar-benar menarik. Kincuan melihat informasi di dalamnya. Ini adalah berita dari keluarga Rong, salah satu dari tiga keluarga besar di Hundred Flower City. Tampaknya mendesak dan mereka bersedia membayar selama keluarga Rong memilikinya. Kincuan baru saja tiba di sini. Tiga keluarga besar di Hundred Flower City seharusnya memiliki hal-hal yang baik. Dia bisa pergi melihat-lihat. 874 Di depan Rong Manor. Kincuan memandang Manor megah. Dua kata, Rong Manor, tertulis di pelakat besar. Itu megah dan kuat. Orang yang menulisnya pasti memiliki hati yang besar. Ketika Kincuan melihat dua kata itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Rong Manor. Dengan dua kata ini, seharusnya tidak ada masalah dengan karakter Rong Manor. Kata-kata itu seperti orang. Mereka mungkin tidak akan menolak membayarnya untuk konsultasi. Ada empat penjaga di gerbang Rong Manor. Saat ini, ada orang yang masuk dan keluar dari Rong Manor. Orang-orang ini semua dipimpin masuk dan keluar oleh pelayan Rong Manor. Kincuan berjalan ke gerbang. Seorang penjaga dengan sopan menghentikan Kincuan. Pak, tolong tunggu. Apa yang bisa saya bantu? Saya seorang dokter, kata Kincuan. Penjaga itu mengangguk. Tolong tunggu sebentar. Kemudian, dia melambaikan tangannya di kejauhan. Seorang pelayan Rong Manor berjalan mendekat. Pelayan ketiga, pria ini adalah seorang dokter, kata penjaga itu kepada pelayan itu. Kincuan menatap pelayan itu. Dia setengah baya, mengenakan kemeja lengan pendek dan topi persegi. Dia tampak sangat mampu dan berpengalaman. Matanya cerah dan tersenyum. Satu pandangan dan orang bisa tahu dia adalah orang yang cerdas. Tuan, Anda terlihat sangat muda. Pelayan ketiga tersenyum dan memberi isyarat agar Kincuan mengikutinya. Aku memang muda. Pelayan ketiga juga terlihat sangat muda, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan bisa melihat kekuatan pelayan ketiga. Dalam sebuah keluarga besar, posisi pramugari sangatlah penting. Kultivasi pelayan ketiga juga berada di alam surga. Seperti Kincuan, mereka berdua berada di tingkat pertama alam surga. Meskipun pelayan mengurus banyak hal, dia juga membutuhkan kekuatan untuk dapat menghadapi beberapa situasi khusus. Huh, aku sudah tua. Aku hanya terlihat muda. Pelayan ketiga berkata sambil memimpin Kincuan keolah. Begitu dia masuk, dia tertegun. Ada banyak orang di sini. Mereka semua membawa peti obat. Bahkan ada pengikut yang membantu mereka membawa peti obat. Seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu dia adalah seorang dokter. Tidak bisakah kamu memasukkan peti obat ke dalam biji sesawi? Peti obat adalah cara terbaik untuk menunjukkan profesi dokter yang terhormat. Kincuan tersenyum pahit. Tampaknya begitu banyak orang datang untuk mencoba hari ini. Ketika butler ketiga melihat senyum pahit Kincuan, dia juga tertawa. Apakah ada terlalu banyak orang? Akan ada ujian sebentar lagi. Jika kamu tidak lulus, kamu akan tersingkir. Kincuan menganggup dan melihat sekeliling. Banyak dari mereka adalah pria tua dengan rambut putih. Dengan sangat cepat, pramugara lain menonjol dan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang yang hadir. Semua orang di sini adalah dokter terkenal, tetapi penyakit Tuan Muda tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, kali ini, kami akan memilih lima orang untuk tetap tinggal untuk merawat Tuan Muda. Oleh karena itu, kami telah menemukan beberapa pasien untuk menguji Anda. Jika Anda tidak dapat lulus ujian, saya minta maaf. Kemudian, pasien berdiri berjajar. Ada lima puluh dari mereka. Kemudian, lima puluh dokter di depan mereka mulai menugaskan masing-masing pasien. Mereka yang tidak dapat membuat diagnosis dalam waktu seperempat jam, atau mereka yang diagnosisnya salah, dapat pergi lebih dulu. Pelayan itu menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, lebih dari setengah dari lima puluh orang itu pergi. Tes pertama adalah diagnosis. Ini juga yang paling penting. Jika diagnosisnya salah, maka akan sia-sia tidak peduli seberapa ahlinya mereka. Karena mereka tidak dapat merawat area yang salah, diagnosis adalah dasar dan langkah terpenting. Hanya ketika diagnosisnya benar barulah mereka dapat meresepkan obat yang tepat. Hanya satu diagnosis menghilangkan dua per tiga dari orang-orang. Karena waktunya sangat singkat, kondisi pasien ini sangat rumit. Jika diagnosisnya salah, maka mereka akan dihilangkan. Mereka harus mendiagnosis semua kondisi dalam waktu singkat. Orang-orang yang datang ke sini bukanlah dokter biasa, tapi dua per tiganya masih tersingkir. Para dokter yang tersingkir ini juga pergi dengan sepenuh hati. Begitu saja, jumlah dokter di aula berkurang dua per tiga. Tiba-tiba, itu tampak kosong. Tes kedua adalah merawat pasien yang telah Anda diagnosis. Dalam seperempat jam, kita akan melihat siapa yang memiliki perawatan terbaik. Lima orang pertama akan tetap tinggal, kata kepala pelayan. Seperempat jam terlalu singkat. Mereka tidak bisa mengobati apapun. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka harus mencari dokter yang saleh. Selain kepala pelayan, ada tiga tetua di sini. Mereka adalah dokter yang saleh, dokter yang benar-benar saleh. Namun, bahkan mereka tidak bisa merawat Tuan Mudarong Manor. Itu sebabnya mereka ingin mencari seorang ahli. Kali ini, Kincuan menampilkan keterampilan dan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa. Ketika seorang penatua melihat keterampilan dan kemampuan penyembuhan Kincuan, dia berdiri dengan gembira. Dia melihat sekeliling dan berkata, Saudara mana yang akan tinggal? Saya minta maaf untuk yang lain. Penatua adalah seorang dokter yang saleh. Mereka yang datang bisa dikatakan lebih rendah darinya. Tidak ada gunanya tinggal di belakang. Banyak orang tidak mengerti mengapa seorang pemuda, seorang pemuda yang sangat muda, tertinggal. Namun, mata orang tua itu berbinar. Kincuan sangat tenang. Penatua berjalan ke sisi Kincuan dan berkata, Halo, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Masuk dan lihatlah. Kincuan tertegun. Dia tidak berharap itu menjadi sangat mendesak. Dia menganggup dan berkata, Penatua, tolong. Pria tua itu tersenyum. Ketenangan dan ketenangan Kincuan menunjukkan bahwa dia pasti memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ini memenuhi pria tua itu dengan antisipasi. Keluarga Rong telah memperlakukannya dengan baik tetapi dia tidak bisa memperlakukan putra dari kepala keluarga. Ini membuatnya merasa ingin mati. Dia merasa telah mengecewakan keluarga Rong. Dia tidak bisa merawatnya, jadi dia berharap menemukan seseorang yang bisa. Hari ini, dia melihat harapan. Ada halaman dan koridor panjang. Dia berjalan ke ruang tamu. Ada beberapa dokter di sana dan mereka semua adalah sesepuh yang terkenal. Hampir semua dari mereka memiliki rambut putih. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa memikirkan solusi sama sekali. Pada saat itu, sesepuh membawa kincuan masuk. Dia tua, siapa ini? Seorang lelaki tua tidak mengerti. Dokter, bagaimana kabar tuan muda? Penatua bertanya. Dia berada di ambang kematian. Penatua menghela nafas. Pada saat itu, pasangan berjalan keluar. Pria itu agung dan mendominasi sementara wanita itu elegan. Satu pandangan dan orang bisa tahu bahwa mereka berdua terlahir dengan aura yang mulia. Pada saat itu, mereka mengerutkan kening dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hei, biarkan dia mencoba. Dia bisa melakukannya, kata orang tua itu. Dia tua, kamu terlalu cemas. Berapa umurnya? Pria tua itu menghela nafas. Tidak, dia sangat luar biasa. Dia bisa melakukannya. Tua dia berkata dengan serius. Kepala, biarkan dia mencoba. Tua dia berkata ke arah pria paruh baya itu. Paman Hei, aku akan mendengarkanmu. Pria itu menyunggingkan senyum. Adik laki-laki, terima kasih. Tolong selamatkan anakku. Nona Yongrong menangis dan berkata pada Kincuan. Dia terdengar seperti sedang berdoa. Kincuan menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja masuk ke kamar. Di kasur mewah, wajah seorang remaja menjadi kuning dan dia diambang kematian. Kincuan berjalan mendekat dan menatap remaja itu dengan mata emasnya. Dia mengeluarkan jarum bintang dan meletakkan sembilan jarum sekaligus. Jalan semua hal tumbuh. Energi kehidupan melonjak masuk. Kemudian, Kincuan melepaskan dan menatap remaja itu. Kincuan mengerutkan kening karena dia melihat alasan kondisi remaja itu. 875. Yingu. Benda ini membunuh orang tanpa meninggalkan jejak dan bisa disembunyikan di meridian khusus di tubuh pemuda itu. Jika bukan karena kemampuan Kincuan saat ini, dia tidak akan bisa melihatnya bahkan jika dia memiliki golden divine eyes. Ini berkat tubuh tiran yang luar biasa, yang memungkinkan mata ilahi emas Kincuan mencapai tingkat yang sangat teliti, yang memungkinkannya untuk menemukannya. Benda ini pasti buatan manusia, tetapi jika dia melepasnya, dia pasti akan menyinggung pihak lain. Kincuan tidak takut menyinggung orang, jadi dia menggunakan jarum bintang untuk menstabilkan kehidupan pemuda itu. Dia adalah seorang tabib, dan dia juga seorang tabib. Seolah melihat Kincuan mengerutkan kening dan ragu-ragu, pria parubaya itu berkata saat ini, Tuhan, Anda bisa melakukannya. Saya akan mengurus semuanya. Dia mengerti orang seperti apa dia, jadi dia meyakinkan Kincuan. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan teknik Kincuan saat ini, sangat mudah untuk menyingkirkan Ying Gu. Ketika ulat sutera hitam yang menjulang dikeluarkan, wajah banyak orang sangat jelek, tetapi mereka semua terkejut karena Kincuan dapat menyembuhkannya. Ying Gu sudah pergi. Hei tua, sisa penyembuhan tergantung padamu. Kincuan tersenyum. Orang tua itu secara alami tidak punya masalah dengan itu. Dia menatap Kincuan dengan penuh syukur. Ini adalah bantuan. Bukannya lelaki tua itu ingin meminta pujian dari kepala keluarga Rong, tapi itu membuatnya merasa lebih nyaman. Kincuan berjalan keluar. Pasangan parubaya itu sangat bersemangat, memegang tangan Kincuan dan berterima kasih padanya. Kepala keluarga, ada beberapa hal yang saya pikir Anda harus sangat jelas. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, kata Kincuan setelah memikirkannya. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka berani menyentuh anak saya. Terima kasih, Pak. Biarkan saya memikirkan bagaimana cara berterima kasih. Pria parubaya itu berpikir dengan serius. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Meskipun itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan orang, dia tidak bisa mengabaikan hadiahnya. Adik kecil, ikut aku. Pria parubaya itu langsung membawa Kincuan ke ruang rahasia. Adik, ini adalah barang-barang yang telah saya kumpulkan. Mari kita lihat apakah kamu menyukainya. Ambil apapun yang kamu suka. Kepala keluarga Rong berkata dengan bangga. Kincuan tertawa dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Tentu saja, kemuliaan tersenyum. Kincuan hanya berdiri di sana. Ruang rahasia itu sangat besar, dan ada banyak hal, seperti senjata, baju besi, dan segala macam hal lainnya. Mereka tampak mendominasi dan cantik, dan bagi kepala keluarga-keluarga Rong untuk mengumpulkan mereka semua memiliki nilai tertentu. Namun, Kincuan secara alami tidak memperhatikan mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka dan hanya melirik mereka. Eh, itu adalah mutiara abu-abu kusam. Itu adalah aura dan perasaan yang sangat familiar. Wajah Kincuan berseri-seri, dan dia tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pil penguasa emas naga leluhur. Atribut gelap. Ini adalah kejutan yang tidak diharapkan Kincuan. Sebenarnya ada atribut gelap Ancestral Dragon Golden Royal Pill di sini. Setelah melihat-lihat, Kincuan akhirnya keluar dengan atribut gelap Ancestral Dragon Golden Royal Pill. Menurut pendapat Kincuan, benda ini bahkan lebih berharga daripada harta karun. Melihat Kincuan hanya mengeluarkan pil hitam ke abu-abuan, Rong yang tertegun, adik, kamu tidak suka apa-apa. Kincuan melambaikan Ancestral Dragon Golden Royal Pill di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini. Ini tidak berguna. Ini tidak akan berhasil. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku beberapa hal dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menemukannya. Glory berpikir sejenak dan berkata dengan cemberut. Aku tidak akan menjelaskannya padamu. Kebetulan aku menggunakan item ini. Kebanyakan orang tidak akan bisa menggunakannya, tapi item ini adalah harta bagiku. Hadiahnya sudah sangat murah hati, Kincuan berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki, kamu tidak berbohong padaku. Glory bertanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya diriku sendiri. Kincuan tersenyum. Keduanya kembali ke ruang tamu. Lady Yongrong berterima kasih kepada Kincuan dengan penuh semangat lagi. Pemuda itu sudah bangun, tubuhnya sangat lemah, tetapi dia akan pulih setelah beberapa waktu. Awalnya, Kincuan siap untuk pergi, tetapi pihak lain berulang kali mendesaknya untuk tetap tinggal dan tidak membiarkannya pergi. Terutama ketika dia tahu bahwa Kincuan baru saja tiba di kota abadi seratus bunga dan tidak memiliki tempat tinggal, dia tidak membiarkan Kincuan pergi. Adik laki-laki, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Glory berkata dengan sangat serius. Kincuan bisa merasakan bahwa Glory tulus dan tidak sopan. Meskipun dia baru saja menyelamatkan nyawa putranya, itu juga orang yang tulus yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Itu sudah cukup. Kincuan suka berteman dengan orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak berdiri pada upacara dan tinggal di rumah keluargarong. Itu adalah halaman yang mewah. Ini juga halaman terbaik di keluargarong. Membiarkan Kincuan tinggal menunjukkan betapa bersyukurnya dia terhadap Kincuan. Elegan, mewah, sangat mewah. Bunga dan pohon di halaman, semua fasilitasnya sangat mahal. Itu bersih dan bersih. Kincuan tersenyum lalu duduk bersila di bawah pohon berbunga di halaman. Elemen gelap pil kaisar emas. Kembali. Kincuan segera kembali. Ini sederhana, halus, cepat, dan tidak akan ada kecelakaan. Suwa. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tubuh Kincuan. Sembilan titik elemen gelap Naga Suci menyala. Enam dari mereka menyala. Di tempat elemen kayu, dua elemen kayu pil kaisar emas kembali. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kali ini, terutama kekuatan kegelapan yang dia tingkatkan. Uh. Niat kegelapan menerobos. Tingkat ke enam. Uh. Tingkat ke tujuh. Niat kegelapan menembus dua tingkat. Kekuatan Yin dalam dao besar Yin yang menjadi lebih kuat dan menutupi perbedaan antara Yin dan Yang. Energi lurus, konstitusi yang murni, kekuatan Buddha yang ketuhanan, Del. Sampai batas tertentu, semuanya termasuk dalam kekuatan Yang. Kali ini, dengan elemen gelap pil kaisar emas kembali, bersama dengan hati kegelapan, hampir setara dengan Yang. Dengan elemen gelap pil kaisar emas kembali, hati kegelapan kincuan tumbuh sedikit. Itu juga terlihat lebih kuat dan kekuatan kegelapan yang dikeluarkannya beberapa kali lebih kuat. Dia tidak menerobos dalam dao besar Yin yang tetapi meningkat dan menjadi lebih stabil. Masih ada tiga tempat lagi sebelum dia bisa sepenuhnya membangkitkan sembilan posisi Naga Suci. Emperor Dao Dragon Soul, Dragon Bone, Dragon Pearl, Dragon Core, dan transformasi energi berbentuk naga. Kincuan sangat menantikannya. Beberapa hari ini, banyak orang datang ke keluarga Rong. Setelah mengetahui bahwa Tuan Mudarong telah sembuh, banyak dari mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Hari ini, beberapa orang spesial datang ke keluarga Rong. Beberapa wanita, tetapi mereka mewakili keluarga kerajaan dari dinasti Seratus Bunga. Permaisuri Seratus Bunga ada di sini. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, keluarga Rong adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Hundred Flower Celestial City. Mereka sebenarnya adalah salah satu dari tiga keluarga besar di dinasti Seratus Bunga, jadi tidak mengherankan jika Permaisuri Seratus Bunga ada di sini. Pasangan Rong tahu bahwa Permaisuri Seratus Bunga ada di sini dan bergegas keluar untuk menyambutnya. Salam, Permaisuri, sekelompok dari mereka membungkuh. Sama-sama, kepala keluarga Rong, selamat. Permaisuri Seratus Bunga berkata, seorang wanita di sampingnya memberinya hadiah ucapan selamat. Permaisuri sangat cantik dan kecantikannya tak tertandingi. Keluarga Rong merasa terhormat Permaisuri ada di sini. Secara alami, mereka dengan hormat menyambutnya ke Ola. Kepala keluarga Rong, Anda telah mencari begitu banyak dokter ajaib, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Bolehkah saya tahu dokter ajaib mana yang berhasil menyembuhkan putra Anda? Permaisuri air bertanya dengan rasa ingin tahu. 876. Apa? Permaisuri ingin melihat saya. Kincuan tertegun saat dia melihat Glory. Glory datang ke halaman Kincuan untuk menemukannya dan memintanya untuk menemui Permaisuri. Karena dia tidak bisa menolaknya, Kincuan menuju ke Ola Utama bersama Glory. Ketika Kincuan melihat Permaisuri wanita dari dinasti Centoria, dia tercengang. Wanita ini telah banyak berubah. Dia jauh lebih cantik dari sebelumnya, tapi Kincuan masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Permaisuri Kian. Permaisuri Seratus Bunga. Permaisuri Kian adalah Permaisuri Seratus Bunga. Kincuan tercengang. Dia tidak mengharapkan ini. Ada sistem Seratus Bunga dalam sistem seni bela diri. Hampir semua praktisi sistem Seratus Bunga adalah wanita. Kemampuan ini sangat kuat. Sebelumnya, Valen Flowers dan Hundred Flowers Palace termasuk dalam sistem Hundred Flowers. Permaisuri Seratus Bunga adalah Permaisuri Kian. Ketika Permaisuri Kian melihat Kincuan, dia segera berdiri. Kincuan juga telah banyak berubah, tetapi aura dan tatapannya tetap sama. Kincuan 60% mirip dengannya sekarang. Sekarang, dia terlihat lebih dewasa dan jantan. Kincuan, Permaisuri Kian memandang Kincuan dengan curiga. Meskipun dia bisa mengenalinya, dia telah banyak berubah. Dia memanggil dengan penuh semangat dan penuh harap. Kincuan tersenyum. Kemudian, yang mengejutkan Glory dan yang lainnya, dia pergi dan memeluknya. Saudari, Kincuan memanggil dengan lembut. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tapi Glory memberi isyarat agar yang lain pergi. Setelah Kincuan dan Permaisuri Kian berpisah, dia menyadari bahwa hanya dia dan Kincuan yang tersisa di aula. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Permaisuri Kian memandang Kincuan dan memikirkan masa lalu. Keduanya tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saat itu, hubungan mereka sangat baik, dan mereka bahkan akan menikah secara diam-diam. Namun, mereka sudah terlalu lama tidak bertemu, dan terlalu banyak hal yang terjadi di tahun-tahun ini. Waktu bisa mengubah segalanya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, keduanya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dibandingkan masa lalu. Orang-orang yang berinteraksi dengannya, pengalaman yang dimilikinya, dan sebagainya. Kincuan juga menemukan bahwa ketika dia melihat Permaisuri Kian, dia tidak dapat menemukan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Orang akan berubah seiring waktu, dengan lingkungan, dan dengan orang itu sendiri. Kincuan sendiri juga berubah, ini sudah pasti. Mantan Permaisuri Kian sekarang adalah Permaisuri Seratus Bunga. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Meskipun dia tahu itu adalah orang yang sama, dia tidak dapat menyatu dengan wanita itu dalam ingatannya. Dia telah berubah terlalu banyak. Bahkan penampilannya telah banyak berubah. Dibandingkan sebelumnya, dia bahkan lebih cantik. Yang lebih berubah lagi adalah temperamennya. Lagi pula, South Sea City hanyalah sebuah kota kecil, tempat yang sangat, sangat kecil. Ini adalah zona kekacauan, dan dia sekarang adalah Permaisuri sebuah dinasti. Temperamennya telah berubah total. Aku baik-baik saja bagaimana dengan Anda. Kincuan tersenyum. Aku juga baik-baik saja. Saat mereka mengobrol, Kincuan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak sama seperti sebelumnya. Mereka adalah orang asing dan terasing. Meski di permukaan, mereka masih terlihat sangat dekat. Ini juga normal. Bagaimanapun, ingatannya masih ada. Kincuan tidak tahu apa yang harus dia rasakan sekarang. Sedih. Atau sedih. Dia tidak menemukan apapun. Dia sangat tenang. Dia tidak tahu kenapa. Nyatanya, dia telah membayangkan adegan pertemuan yang tak terhitung jumlahnya dengan Permaisuri Kian, dan banyak di antaranya adalah adegan intim. Namun, kenyataan tampaknya berbanding terbalik. Permaisuri Kian sebenarnya merasakan hal yang sama. Bajingan kecil itu telah dewasa, dan dia sepertinya tidak begitu terikat padanya lagi. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi hanya sedikit. Tahun-tahun ini, dia juga akan memikirkan Kincuan, dan ketika dia memikirkannya, dia akan merasa sangat bahagia. Tetapi ketika dia benar-benar melihat Kincuan lagi, dia merasa bahwa masa lalu adalah masa lalu, dan ingatan itu tetaplah kenangan, bukan kenyataan. Keterampilan medismu bahkan lebih baik. Permaisuri Kian tersenyum. Tidak buruk. Masakanku juga tidak buruk. Apakah kamu ingin mencobanya? Kincuan tersenyum. Permaisuri Kian mengangguk. Oke. Mereka berdua berjalan keluar dari Aula dan mengobrol seolah-olah mereka adalah teman yang sangat baik. Tidak ada keintiman antara pria dan wanita. Sudah terlalu lama, lebih dari 20 tahun. Apakah kamu sudah menikah? Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Kincuan tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Iya. Dia pasti sangat cantik. Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Ada sedikit kekesalan dan sedikit kekecewaan, tapi sepertinya tidak. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Iya. Sangat cantik. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menikah? Kincuan berkata dengan santai. Tidak. Aku suka sendirian. Permaisuri Kian tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kincuan, sepertinya kita sudah jauh terpisah. Permaisuri Kian tersenyum saat dia menatapnya. Iya. Aku merasakan hal yang sama. Mungkin kita semua sudah dewasa. Kincuan tertawa. Kamu sudah dewasa. Kamu bukan lagi pemuda yang mengikuti di belakangku dan memanfaatkanku. Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Orang-orang pada akhirnya harus tumbuh dewasa. Kakak perempuan, ceritakan tentang apa yang terjadi padamu selama ini. Kincuan tertawa. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang dialami Permaisuri Kian selama ini. Kian Fei menganggupkan kepalanya dan menceritakan semua yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun. Harus diakui bahwa perjalanan Kian Fei sangat mulus. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia kuat dan memiliki peluang bagus. Dia memiliki perjalanan yang mulus sampai sekarang. Dinasti Seratus Bunganya hanyalah penguasa kota abadi Seratus Bunga. Tetapi jika itu adalah Dinasti Seratus Bunga, mereka dapat bersaing untuk mendapatkan beberapa sumber daya atas nama dinasti. Ini adalah hal yang paling penting. Kakak, bagaimana kabarmu selama ini? Kincuan bertanya untuk kedua kalinya. Permaisuri Kian tersenyum ketika dia memandangnya, Bagus, apakah kamu merindukanku? Kincuan tersenyum ketika memandangnya, saya sering berpikir bahwa saya akan bertemu kakak perempuan dalam mimpi saya. Sudah terlalu lama sejak saya melihat kakak perempuan. Huh, aku juga, tapi waktu telah berlalu. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Permaisuri Kian menghela nafas dan berkata, Kincuan sudah menikah dan sudah dewasa. Seperti yang dikatakan Permaisuri Kian, waktu telah berlalu, dan masa lalu adalah masa lalu. Tidak peduli betapa indahnya itu, tidak mungkin untuk tetap sama setelah lebih dari 20 tahun terhapus. Jangan bicarakan ini, kamu datang. Kincuan menariknya ke halaman kecilnya. Permaisuri Kian ditarik oleh Kincuan, tetapi dia tidak melawan. Dia tidak bisa melupakan Kincuan di dalam hatinya, tetapi Kincuan lebih merupakan kenangan, kenangan yang indah. Kincuan memasak meja yang penuh dengan hidangan dan membuka sebotol anggur krem. Kincuan mengeluarkan hidangan dari menu Five Elements Immortal Chef tanpa menahan diri. Mata indah Permaisuri Kian berbinar saat dia makan banyak. Dia memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang menikah, kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Apa yang menjadi hambar setelah makan terlalu banyak? Kata Kincuan sambil tersenyum. Ceritakan tentang istrimu, bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal. Apakah kamu punya anak? Ketika saatnya tiba, apakah kamu akan mengenaliku sebagai ibu baptismu? Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Kincuan tercengang, tidak punya anak. Tentu saja, mengakui anda sebagai ibu baptis saya tidak masalah. Kaka sangat cantik, mengapa anda tidak melahirkan sendiri? Bisakah kamu melahirkan anak secara acak? Hanya kehidupan cinta, Permaisuri Kian memelototinya. Kincuan tersenyum. Memang, kristalisasi cinta, hanya anak-anak yang lahir dari sepasang kekasihlah yang paling sehat, paling bahagia, dan paling sempurna. Kaka, apakah kamu berencana untuk tinggal di Hundred Flowers Immortal City selamanya? Kincuan bertanya. 877. Apakah kamu pikir aku gila ketika mengatakan aku ingin menjadi Permaisuri Zona Kekacauan? Permaisuri Kian memandang Kincuan dan tertawa. Kincuan tertawa. Kupikir kamu ingin menjadi Permaisuri Sembilan Wilayah. Itu hanya Permaisuri Zona Kekacauan. Kamu bicara besar sekarang. Permaisuri Kian melirik Kincuan. Dia secara alami menawan dan menawan. Dia anggun dan anggun, dan gaya dewasa seperti itu membuat jantung orang berdetak lebih kencang. Kincuan menundukkan kepalanya sedikit dan memalingkan muka. Permaisuri Kian merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Saat senja, Permaisuri Kian dan yang lainnya pergi. Kincuan mengirim mereka pergi. Menyaksikan sosok yang dikenalnya menghilang, Kincuan merasa sedikit tersesat. Seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Itu adalah sesuatu dari kedalaman ingatannya. Hal-hal itu telah ada di hatinya selama 20 hingga 30 tahun. Sekarang, rasanya seperti ada gelembung yang pecah dan menghilang. Ia seperti kehilangan seorang teman baik. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang di hatinya dan dunia tidak secerah sebelumnya. Ini adalah suasana hati Kincuan. Dikatakan bahwa ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, semuanya akan terlihat baik dan indah. Tapi sekarang, Kincuan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia tidak pernah memikirkan situasi seperti itu, tetapi beberapa hal berada di luar kendalinya. Adik laki-laki, kamu seharusnya sangat akrab dengan permaisuri. Glory dan Kincuan tertawa saat mereka berjalan kembali. Kincuan mengangguk. Ya, sangat akrab. Hanya saja kita berpisah terlalu lama. Huh, dia adalah kecantikan yang tiada taraf dan seorang permaisuri, tetapi sebenarnya sangat sulit. Ada banyak dinasti yang sengit di sekitarnya, dan ada banyak orang yang mendambakan kecantikannya. Beberapa tahun ini, sangat sulit baginya. Ini seperti berjalan di atas es tipis. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat membantunya. kemuliaan menghela nafas. Kakak, bagaimana denganmu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Bukannya aku sendiri yang mengatakannya, tapi aku sangat mendukung permaisuri, kata Glory dengan serius. Kincuan benar-benar bisa merasakan bahwa kehadiran permaisuri kian di sini berarti sesuatu. Saudaraku, ceritakan padaku tentang Hundred Flowers Fiery City, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Glory menganggukkan kepalanya, ada tiga keluarga besar di Hundred Flowers Immortal City. Keluarga rong saya adalah salah satunya, dua lainnya adalah keluarga Namong dan keluarga Ki. Adapun dua keluarga lainnya, bagaimana saya harus mengatakannya? Kedua keluarga ini sedikit ambisius, mereka bahkan ingin menjadikan permaisuri sebagai boneka, bahkan ingin permaisuri menjadi boneka mereka. Kincuan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, dinasti Centauria adalah dinasti kecil. Untuk berperang melawan kerajaan lain, mereka harus bersatu secara internal. Oleh karena itu, permaisuri hanya bisa menutup mata terhadap trik kecil mereka, dan mereka tidak berani melangkah terlalu jauh, lanjut Glory. Kaka, jika Hundret Flower dinasti ingin mengubah keadaan, bagaimana? Kincuan tersenyum. Ada banyak cara. Misalnya, kita bisa memperkuat kekuatan keluarga kerajaan sehingga permaisuri memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Kedua, kita bisa mengganti kepala dua keluarga lainnya dan mencari dua orang yang bisa diandalkan untuk menjadi kepala. Dari dua keluarga lainnya, kata Glory. Faktanya, itu sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dari sudut pandang Kincuan, itu berbeda. Dia telah memikirkan dua metode ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mendengarnya dari Glory, tampaknya lebih layak. Itu ide yang bagus, kita bisa melakukan keduanya sekaligus, kata Kincuan sambil tersenyum. Glory menatap kosong, dia hanya bercanda karena tidak satupun dari kedua metode itu dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, mengganti pemimpin keluarga Namong dan Ki dapat menyebabkan kekacauan besar jika terjadi kesalahan. Kakak, jangan gegabuh. Glory berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh. Ngomong-ngomong, kakak, seberapa kuat keluarga kerajaan? Kincuan bertanya setelah mempertimbangkan sejenak. Keluarga kekaisaran tidak sekuat itu. Mereka tidak memiliki cukup tenaga, tetapi Permaisuri kuat. Dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi keluarga kekaisaran. Tapi aku mendengar bahwa patriar keluarga kita telah menerobos dan hampir sebanding dengan Permaisuri. Jika mereka membuat masalah, keluarga kekaisaran tidak akan mampu melawan aliansi keluarga Ngomong dan Ki. Kata Glory. Sekarang, Kincuan tahu kekuatan Permaisuri kian. Dia berada di level 7 dari alam manusia langit. Kekuatan ini adalah yang terkuat di area ini. Namun, kekuatan tempur adalah yang paling penting. Beberapa tingkat 7 dari alam manusia langit dapat membunuh tingkat 7 lainnya dari alam manusia langit atau bahkan tingkat 8 dari alam manusia langit. Oleh karena itu, tingkat kultifasi bukanlah segalanya. Kekuatan tempur adalah yang paling penting. Selain itu, dia membutuhkan banyak kekuatan tulang punggung. Pasukan tulang punggung masih berada di alam manusia langit. Kekuatan tulang punggung yang sebenarnya harus berada di level 4 atau 6 dari alam manusia langit. Sepertinya dia perlu mengolah beberapa kekuatan tulang punggung. Juga, dia perlu membantunya meningkatkan kekuatannya. Tidak peduli apa, dia adalah seorang alkemis yang kuat. Dia juga memiliki beberapa barang bagus di tangannya. Mereka seharusnya bisa membantunya meningkatkan kekuatannya sedikit. Pakaian benang emas. Selama beberapa hari terakhir, Kincuan telah menempa. Dia menempa pakaian benang emas, sepatu bot dan jimat benang emas. Pada saat dia selesai, setengah bulan telah berlalu. Dia melihat pakaian dan sepatu bot benang emas yang indah. Ada jimat Phoenix yang diukir di atasnya. Mereka ditempa dari batu golden immortal. Ada juga banyak bahan berharga yang ditambahkan, seperti beberapa meteorit khusus. Ketika dia selesai, ketika Kincuan keluar, dia melihat Glory kembali. Melihat Kincuan, dia sedikit mengernyit dan berjalan mendekat. Kaka, kabar buruk. Kincuan tertegun. Apa yang salah? Kompetisi bela diri tahunan akan segera dimulai. Terutama tiga keluarga besar dan keluarga kerajaan. Ini bukan apa-apa, tapi kali ini, seseorang dari dinasti Mulberry Timur telah datang. Tampaknya keluarga Namong dan keluarga kita telah menemukan pendukung. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu selama kompetisi bela diri ini, kata Glory dengan cemberut. Apakah permaisuri tahu? Kincuan bertanya. Dia harus tahu, kata Glory. Kaka, bawa aku menemui permaisuri. Benar, kapan kompetisi bela diri akan dimulai? Kincuan bertanya. Masih ada setengah bulan sebelum kompetisi bela diri. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Glory membawa Kincuan ke Hundred Flowers Immortal City Lord Mansion. Atau lebih tepatnya, itu disebut Istana Kekaisaran Dinasti Seratus Bunga. Kaka, aku punya sesuatu untukmu. Kincuan memberinya dua mutiara jiwa dan pil lima elemen. Setelah tiba di Istana Kekaisaran, Kincuan memberikan beberapa hal kepada Glory. Mutiara jiwa sangat berharga. Kota kematian adalah area terlarang. Bahkan para ahli alam naga langit tidak berani masuk. Mereka mungkin tidak dapat menemukan mutiara jiwa bahkan jika mereka melakukannya. Ini? Ini? Bukankah itu terlalu berharga? Glory berkata dengan heran. Baiklah, karena kita bersaudara, tidak perlu sopan. Kita akan berbagi berkah dan kemalangan bersama. Kincuan tersenyum. Mengetahui bahwa Kincuan sedang mencarinya, permaisuri kian segera keluar dan berjalan menuju Kincuan. Glory, di sisi lain, langsung kembali. Kincuan, kamu akhirnya mau datang ke sini. Permaisuri kian tersenyum. Kamu tidak mengundangku, jadi aku datang ke sini tanpa malu-malu. Kincuan tersenyum. Huff, kapan kamu menjadi sangat kurus? Permaisuri kian menegur. Kincuan memandang permaisuri kian dan berkata, aku rindu memanggilmu bibi kian. Kakak perempuan, ini untukmu. Kincuan menyerahkan jubah dan sepatu bot berulir emas kepada permaisuri kian. Kian Fei merasakan kehangatan di hatinya saat melihatnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia tahu bahwa itu dibuat secara pribadi oleh Kincuan, dan itu bisa dikatakan sebagai alat ilahi yang memang layak di antara alam surga. Hatinya melunak. Melihat wajah tampan Kincuan dan cinta di matanya yang jernih, hatinya melunak. Matanya memerah, dan dia tidak tahu mengapa dia ingin menangis. Keinginan terakhir tuannya adalah mengambil kembali gelar permaisuri zona kekacauan. Ini adalah jalan yang sulit baginya. 878 Permaisuri kian hilang dalam ingatannya. Tuannya mengubah nasibnya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Permaisuri kian memiliki keluarga, tetapi dia masih merasa bahwa tuannya memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari orang tuannya. Oleh karena itu, dia harus memenuhi keinginan terakhir tuannya. Namun, jalan ini sangat sulit. Zone of Chaos begitu luas dan luas. Jika dia ingin menjadi permaisuri zona kekacauan, dia harus mendaki gunung permaisuri suci, mengalahkan permaisuri saat ini, dan mengusirnya. Persaingan antara permaisuri bukanlah masalah besar. Namun, permaisuri saat ini menggunakan cara tercelah terhadap tuannya. Oleh karena itu, tuannya harus membiarkan permaisuri kian memenuhi keinginannya pada akhirnya. Tuan permaisuri kian dulunya adalah permaisuri zona kekacauan. Ketika permaisuri kian sadar kembali, dia melihat kincuan menatapnya dengan tatapan hangat. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin memeluk kincuan dan mencari bahu untuk bersandar. Ia hanya ingin mencari bahu untuk bersandar. Huh, masih gadis kecil, kincuan berjalan di depannya dan berkata dengan lembut. Permaisuri kian tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia memeluk kincuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memeluk kincuan dengan rat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kincuan menatapnya. Hebat, dia benar-benar tertidur begitu saja. Permaisuri yang tampak mulia sebenarnya sangat kuyuh dan lelah selama periode waktu ini. Dia memiliki masalah internal dan eksternal, dan dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Dia harus memaksa dirinya untuk bertahan. Ketika dia melihat kekhawatiran kincuan dan kincuan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Kincuan membawanya kembali ke kamarnya, meletakkannya di tempat tidur seputih salju, dan menutupinya dengan selimut seputih salju. Dia masih mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan tertidur di pelukannya. Dia benar-benar tidak berdaya melawannya. Permaisuri kian tidur selama empat jam. Ketika dia bangun, langit sudah gelap. Ketika dia bangun, dia mencium aroma masakan yang berasal dari dapur. Dia bangkit dan berjalan ke dapur. Dia melihat kincuan memasak, dan itu sudah setengah matang. Itu adalah makan malam yang mewah. Kamu sudah bangun. Kincuan tidak berbalik dan berkata dengan lembut. Permaisuri kian merasa sangat hangat. Dia berjalan mendekat dan memeluk kincuan dari belakang. Kincuan tertawa. Kamu adalah permaisuri, dan kamu akan menjadi permaisuri zona kekacauan di masa depan. Kamu terlihat seperti gadis kecil sekarang. Tekanan berat datang dari belakang. Tubuh kianfei montok dan gagah, sangat mempesona. Itu tepat. Tempat yang harus besar adalah yang terbaik, dan tempat yang harus ramping juga yang terbaik. Itu hanya akan membuat orang merasa bahwa itu sempurna. Terima kasih, kincuan. Aku merasa jauh lebih baik. Kianfei melepaskan kincuan dan tersenyum. Ayo, ayo makan. Mari singkirkan semua kekhawatiran kita untuk saat ini. Makan adalah hal yang paling penting. Makanan adalah hal yang paling penting. Kincuan tersenyum. Permaisuri kian tersenyum, mengangguk, dan membawa piring ke meja makan bersama kincuan. Makanan ini sangat menyenangkan. Dia tampaknya telah menemukan sedikit perasaan masa lalu, tetapi kincuan tahu bahwa dia tidak dapat kembali ke masa lalu. Nyatanya, kembali ke masa lalu belum tentu baik. Kamu sudah dewasa dan dewasa. Permaisuri kian berkata sambil tersenyum. Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan itu. Apakah aku lebih tampan dari sebelumnya? Kincuan tertawa. Kamu bahkan lebih berkulit tebal dari sebelumnya. Permaisuri kian tertawa. Bagus. Inilah tujuan yang ku kejar. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Kincuan mengangguk. Permaisuri kian melirik kincuan. Setelah makan malam dan merapikan, keduanya duduk berhadapan di meja teh dan minum teh. Saat ini, di luar sudah gelap. Lentera baru saja dinyalakan, dan cahaya bulan juga telah terbit. Melalui jendela, sinar bulan yang terang menyinari ruangan, menaburkan lapisan pasir perak. Mari kita bicara tentang kompetisi Kepala Keluarga Glory memberitahumu. Permaisuri kian berkata. Itu tidak penting. Apa rencanamu? Kincuan bertanya. Permaisuri kian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu sampai kamu menjadi Permaisuri Zone of Chaos. Kata Kincuan. Permaisuri kian tertegun. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Permaisuri kian memiliki kekuatan. Apalagi, kultivasi Kincuan saat ini sangat menakutkan. Ranahnya tidak tinggi, tetapi kemampuan bertarungnya menakutkan. Dia yakin bahwa dia bisa menjadi pendukung Permaisuri kian. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Aku harus kembali. Kincuan berkata dengan lembut. Permaisuri kian tidak tahu mengapa tetapi dia merasakan ledakan kekesalan. Dia berdiri dan menatap Kincuan saat mereka berjalan keluar bersama. Kamu sangat mencintainya. Permaisuri kian berkata dengan lembut. N. Kata Kincuan. Dia pernah menjadi pacarnya. Meskipun tidak ada sumpah cinta abadi di antara mereka, saat ini, perasaan masam membuncah di hatinya. Kincuan juga bisa merasakan atmosfer yang berat. Dia berkata dengan lembut, aku punya kakak perempuan di hatiku. Tidak peduli apa, itu tidak akan pernah berubah. Jika ada yang ingin menggertakmu, aku akan bertarung dengan hidupku. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku tidak akan melakukannya. Membiarkanmu diganggu. Permaisuri kian menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Pada saat ini, hatinya masam, dan dia ingin menangis. Selama bertahun-tahun, dia tampaknya memiliki kemuliaan yang tak terbatas dan kecantikan yang tiada taraf, tetapi hanya dia yang tahu rahasia kesulitannya. Kesepian seperti itu, dia tidak bisa dengan mudah mempercayai siapapun. Siapa yang bisa mengerti itu? Tapi menuju Kincuan, dia mempercayainya dari lubuk hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan tertidur di pelukannya. Kincuan, kenapa kamu masih begitu baik padaku? Kamu sudah menikah. Permaisuri kian berkata dengan marah. Kincuan tersenyum pahit. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Dia sebenarnya menyalahkannya karena menikah. Tapi Kincuan tidak mau menjelaskannya. Pada titik ini, mustahil baginya untuk hanya memiliki satu wanita. Oleh karena itu, Kincuan akan selalu memberikan pilihan kepada pihak lain. Kecuali jika mereka berhubungan seks, seperti Kingdan, Kincuan tidak akan melepaskannya. Selain itu, Kingdan tidak pernah bertanya tentang wanita Kincuan. Dia bahkan tidak bertanya tentang mereka. Dia awalnya tidak berencana menikah dengan Kincuan, dia hanya menginginkan seorang anak. Bahkan jika kita sudah menikah, kamu tetap kakak perempuanku. Tidak ada salahnya seorang adik laki-laki memperlakukan kakak perempuannya dengan baik. Kincuan tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, Kincuan tahu bahwa dia harus menarik garis di antara mereka. Permaisuri Kian sedikit tertegun. Dia sedikit menganggup dan melihat Kincuan pergi. Permaisuri Kian berdiri di depan cermin. Dia mengenakan gaun emas dan sepatu bot yang diberikan Kincuan padanya. Dia sangat cantik di cermin sehingga dia terpana. Tapi air mata terus jatuh dari matanya. Dia tidak bisa mengendalikan mereka. Kenapa kamu masih bersikeras? Permaisuri Kian berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Permaisuri Kian tertegun. Kincuan kembali ke keluarga Rong dan kembali ke halaman kecilnya. Dia berbaring di tempat tidur dan tersenyum. Ini bagus. Dia punya kakak perempuan lain. Dia berharap dia bisa bahagia. Bukan karena Kincuan tidak menyukainya. Suhe adalah wanita pertamanya. Tapi setelah dia dewasa, wanita pertama yang dia temui dan sukai adalah Permaisuri Kian. Wanita pertama yang dia cium juga dia. Hari-hari berlalu. Segera, itu adalah hari kompetisi seni bela diri. Kincuan pergi dengan glory. Tahap bela diri Hundred Flowers Immortal City. Hari ini, ada lautan manusia. Tidak hanya banyak orang dari Hundred Flowers Immortal City yang datang, bahkan beberapa dinasti di sekitarnya juga datang. Tetapi kebanyakan dari mereka ada di sini untuk menonton dan belajar. Kompetisi seni bela diri dinasti atau kota sebenarnya adalah cara untuk memamerkan kekuatan mereka, atau untuk memeringkat mereka, atau untuk mendistribusikan sumber daya dan keuntungan. Tapi kompetisi seni bela diri Hundred Flowers Immortal City hari ini bergejolak. Beberapa hal jelas akan terjadi, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Ekspresi glory tidak pernah santai. 879 Pasangan glory dan yang lainnya tampak seperti berada di medan perang. Kincuan juga memiliki tempat duduk yang bagus di glory, tidak jauh dari Kian Fei dan yang lainnya. Adapun keluarga Namong dan keluarga Ki, mudah untuk mengatakan di sisi mana mereka berada. Senang bertemu denganmu, pemimpin Rong. Seorang pria paruh baya yang tampan tersenyum dan menyapa glory. Pemimpin keluarga Rong menatapnya dengan dingin. Putra bungsunya telah diracuni oleh pria paruh baya ini. Dia adalah pemimpin keluarga Ki, Ki Santian. Kemampuan orang ini sangat beragam, dan dia mahir dalam metode yang tidak ortodoks. Selain itu, dia mampu menggabungkan mereka bersama, dan menggabungkannya dengan beberapa kemampuan misterius. Dia bisa mengeluarkan kemampuan yang tidak mungkin untuk dilawan, dan dia adalah orang yang menakutkan di Hundred Flowers Immortal City. Senang bertemu denganmu, pemimpin Ki. Glory berkata sambil menekan amarahnya. Kincuan memandangi orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Ki. Dia juga melihat sekeliling. Misalnya, orang-orang dari dinasti lain juga akan mendapatkan kursi yang bagus. Tuhan muda Glory duduk di samping Kincuan. Dengan sangat cepat, seorang lelaki tua berdiri di panggung bela diri. Dia melihat ke bawah dan melambaikan tangannya, membuat tempat itu sunyi. Merupakan suatu kehormatan untuk berdiri di sini. Ada banyak orang di sini hari ini. Banyak dari mereka adalah teman dari dinasti lain. Selamat datang. Sekarang, izinkan saya mengumumkan peraturannya. Pria tua itu tersenyum. Aturannya adalah kamu tidak boleh melumpuhkan atau membunuh orang dengan sengaja. Jika satu pihak mengaku kalah, pertempuran akan segera berhenti. Juga, aturannya telah diubah. Jika teman dari dinasti lain ingin berpartisipasi, mereka bisa, tetapi mereka harus untuk mengikuti aturan. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh keluarga Ki dan keluarga Namong. Jadi, keluarga kerajaan Rong dan Permaisuri Kian tidak terkejut. Ini adalah kompetisi seratus bunga dinasti. Mengapa dinasti lain berpartisipasi? Ya, apa yang terjadi? Tidak seperti ini setiap tahun. Saya mendengar bahwa akan ada pergerakan besar tahun ini. Sepertinya keluarga Namong dan keluarga Ki ingin memaksa Permaisuri untuk turun tahta. Apa, maksudmu mereka ingin memaksa Permaisuri turun tahta? Aku juga mendengarnya. Sepertinya akan ada pergerakan besar hari ini. Turnamen telah dimulai. Begitu kompetisi seni bela diri dimulai, lelaki tua itu langsung turun. Pada saat ini, Ki Santian berkata kepada Permaisuri seratus bunga, mari kita mulai. Ada begitu banyak aturan. Apa gunanya? Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim Permaisuri. Aku akan naik, seorang pria jangkung dan kokoh dari keluarga Rong berkata. Kincuan tahu bahwa itu disebut Black Chung. Ini karena pria kekar ini sangat berkulit gelap, tetapi dia sangat sederhana dan jujur. Banyak orang gemuk berkulit gelap yang ganas, tetapi pria kulit hitam bertubuh besar ini memberikan perasaan yang sangat sederhana dan jujur. Saat ini, dia memegang tongkat besar dan berjalan ke panggung bela diri. Aku akan melawanmu. Pada saat itu, seorang pria kurus berjalan ke depan. Pria ini memiliki sepasang mata setajam pisau, dan dia memegang belati di tangannya. Kiprahnya aneh, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya adalah tiga langkah sekaligus. Namun, sangat terkoordinasi dan tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Pria itu mengenakan pakaian ketat dan terlihat sangat cakep. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit. Kincuan tahu bahwa Black Chung sedang dalam masalah. Pertempuran dimulai. Sua. Tubuh pria itu melintas, dan dia bergegas menuju Black Chung. Ini adalah teknik gerakan ular Slisnake Blutlin. Pria itu seperti ular, dan dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Black Chung, dan belati di tangannya menebas tenggorokan Black Chung. Big Black Block meraung dan tubuhnya tiba-tiba membesar dua kali lipat, nyaris menghindari belati. Namun, dadanya masih terbuka oleh belati. Kincuan menyipitkan mata. Ini adalah langkah membunuh. Dia bahkan tidak berpikir untuk membiarkan lawannya hidup. Adapun aturannya, seseorang tidak bisa dengan sengaja melumpuhkan atau membunuh seseorang. Namun, ini sendiri adalah kata-kata yang salah. Selama seseorang bersikeras bahwa itu tidak disengaja, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika seniman bela diri bertarung, wajar bagi mereka untuk terluka atau mati. Oleh karena itu, aturan ini selalu ada, tetapi seperti tidak ada. Tentu saja, jika dia mengaku kalah dan lawannya masih ingin membunuhnya, itu terlalu jelas. Ledakan. Black Chung sangat marah. Batang besar di tangannya hancur dengan kekuatan gunung tai. Namun, pria kurus itu terlalu gesit. Sosoknya melintas, dan dia langsung melewati tongkat itu, meninggalkan luka lain di kaki Black Chung. Belati itu seputih salju dan tampak transparan di bawah sinar matahari. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu akan mudah diabaikan. Itu tidak memantulkan cahaya. Belati tanpa bayangan. Ini ditempa dari Sadolestone. Batu tanpa bayangan adalah bahan yang bagus. Senjata yang ditempa darinya biasanya duri, belati, pedang pendek, dan pisau pendek. Itu tidak cocok untuk senjata panjang atau senjata berat. Senjata yang ditempa dari batu tanpa bayangan sangat tajam, dan mereka bisa memotong batu diok dan besi seperti lumpur. Yang terpenting, mereka memiliki kemampuan menembus armor yang kuat. Kecepatan dan teknik gerakan Black Chung terlalu rendah dibandingkan lawannya. Dia tidak bisa memukul lawannya sama sekali. Pertarungan ini hampir seperti pria itu menunjukkan pentingnya kecepatan. Tiba-tiba, sosok pria itu naik ke udara. Tarian ular. Kincuan melihat ini. Oh tidak, lawannya akan membunuhnya. Black Chung, cepat mengaku kalah. Kata Kincuan saat ini. Saya mengaku kalah. Black Chung berkata lugas. Namun, saat ini, pria parubaya itu masih belum berhenti. Cahaya kejam melintas di matanya, dan belati di tangannya terus menebas leher Black Chung. Pembalikan bintang 7. Gua. Kincuan langsung berganti posisi dengan Black Chung, lalu menamparnya. Pria parubaya itu langsung batuk darah, dan berguling seperti labu. Wajahnya langsung membengkak seperti kepala babi. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar saya mengatakan saya mengaku kalah? Kincuan berkata langsung. Pria itu berdiri, tetapi lehernya sepertinya terkilir. Kepalanya langsung miring ke satu sisi. Sebelumnya, Kincuan ingin langsung membunuhnya, tapi itu akan merepotkan. Sekarang, itu lebih baik dari sebelumnya. Kepalanya hanya bisa miring ke satu sisi, dan tidak ada harapan untuk menyembuhkannya. Semua gigi pria itu hilang, dan tidak ada satupun yang tersisa. Nak, siapa kamu? Bisakah kamu menanggung konsekuensi mengganggu Medan Perang? Wajah Kisantian jelek, dan dia menatap Kincuan. Apa? Kepala keluarga Ki, apakah Anda akan mengabaikan aturan Medan Perang? Bisakah Anda menanggung konsekuensi mengabaikan aturan Medan Perang? Kincuan berkata dengan dingin. Keluarga Ki dan keluarga Namong bertindak terlalu jauh. Lawan sudah mengaku kalah, dan kamu masih ingin membunuhnya. Apakah masih ada peraturan? Ini disengaja, mereka ingin memaksa keluarga Rong dan keluarga kerajaan. Pemuda ini sangat kuat, aku menyukainya. Apakah dia dari keluarga Rong? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Coba lihat, hari ini sepertinya sangat menarik. Siapa kamu? Kepala keluarga Ki memandang Kincuan dan bertanya. Saya utusan keadilan, dan saya di sini untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan keburukan dunia. Kincuan tersenyum dan berkata, Ledakan. Semuanya tertawa. Secara alami, semua orang tahu apa arti kalimat ini. Itu adalah cerminan dari keburukan keluarga Ki dan keluarga Namong. 880. Turnamen berlanjut. Kincuan juga kembali ke tempat duduknya. Black Lump berulang kali berterima kasih kepada Kincuan. Kincuan telah menyelamatkan hidupnya dan membantunya melampiaskan amarahnya. Glory juga tertegun karena penampilan Kincuan terlalu kuat. Dia tidak bisa melihat melalui Kincuan. Permaisuri Kian, di sisi lain, memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia memikirkan waktu di South Sea City. Pada saat itu, itu juga merupakan turnamen. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan senyum. Banyak orang di sekitarnya tercengang saat melihatnya tersenyum. Dia terlalu cantik, dia seperti bunga terindah, bunga surgawi. Kali ini, giliran klan Ki atau klan Namong yang mengirim seseorang. Kali ini, seorang pria yang sangat muda muncul. Dia sangat cantik dan memakai rok. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah seorang pria. Dia memegang pedang fleksibel di tangannya. Ban Ki itu muncul lagi. Pelankan suaramu. Jika dia mendengarmu, kau mati. Ku dengar dia menyukai laki-laki. Dikatakan bahwa Hua yang dari klan Hua tinggal bersama Ban Ki itu. Jangan katakan lagi. Dua laki-laki. Aku merasa jijik hanya dengan memikirkannya. Rong Hao, kamu pergi. Kata Glory. Ya, seorang pria muda yang tampak sama tampan berjalan keluar. Dia adalah putra Glory. Dia tinggi dan ramping, dengan ekspresi serius. Dia menyeret tombaknya dan langsung berjalan ke panggung bela diri. Banyak orang melihat Rong Hao dan meneriakan namanya. Rong Hao dan Ban Ki itu adalah tokoh terkenal di kota abadi seratus bunga, dan keduanya ahli dari generasi muda. Namun, Rong Hao tampan, dingin, lurus, dan serius. Banyak wanita menyukai Rong Hao, dan pria seperti ini menarik bagi wanita dari segala usia. Ban Ki itu juga sangat terkenal dan berkuasa. Dia adalah tuan muda dari Klang Ki, tapi dibandingkan dengan Rong Hao, dia berbeda. Nilai dan pandangan hidupnya dipelintir, dan dia kejam dan tidak berperasaan. Apa yang dia tinggalkan sebagian besar adalah kutukan dan ketakutan akan ketenaran. Pertempuran ini sulit untuk diputuskan. Tombak Rong Hao keras dan pedang fleksibel lawannya sama menyeramkannya dengan ular. Rong Hao tidak berani ceroboh. Dia tidak berani sembarangan menyerang. Namun, Rong Hao sedikit lebih baik dari lawannya. Pada akhirnya, itu adalah kemenangan tipis. Sekarang setelah pertempuran usai, sudah waktunya bagi keluarga Rong untuk mengambil alih lapangan. Kali ini, Kinchuan mengenali Rong Gang, seorang anggota keluarga Rong. Dia bukan anak Glory, melainkan keponakan Glory. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Kinchuan dan cukup kuat. Rong Gang berjalan ke panggung Bela Diri. Kemudian, orang lain muncul di sisi berlawanan. Dia juga seorang pemuda. Tentu saja, orang-orang ini sebenarnya jauh lebih tua dari Kinchuan. Nangong Han Pemuda itu memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia menatap Rong Gang. Ekspresi Rong Gang tidak wajar. Semua orang berada di kota abadi seratus bunga, dan Rong Gang sedikit lebih lemah dari Nangong Han. Oleh karena itu, dia pada dasarnya akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, jika seorang seniman Bela Diri mengaku kalah tanpa bertarung, mereka akan diejek oleh orang lain, jadi mereka tetap harus bertarung. Rong Gang juga menggunakan tombak, sedangkan Nangong Han menggunakan Bela Es. Memegang Bela Es Biru di tangannya, dia memberi Rong Gang senyuman penuh arti. Rong Gang, pedang tidak memiliki mata. Mengapa kamu tidak mengenalnya saja? Dengan begitu, orang tidak akan mengatakan bahwa aku menggertakmu. Nangong Han berkata dengan jijik. Sepertinya dia menyuruh Rong Gang untuk mengaku kalah, tetapi kenyataannya, ini akan mencegah Rong Gang untuk mengakui kekalahan sedini mungkin. Hentikan omong kosong, mari kita mulai. Rong Gang berkata langsung. Huff, lebih baik jika kamu tidak mengaku kalah nanti. Nangong Han berkata dengan dingin dan menyerang lebih dulu. Dia mengayunkan pedang esnya. Dalam sekejap, tanah di bawah kakinya membeku, dan hawa dingin menusuk tulang. Dalam dunia ilusi seperti itu, kekuatan tempur, kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan sebagainya akan ditingkatkan. Di sisi lain, reaksi dan kecepatan lawannya akan melambat di lingkungan seperti itu, dan itu akan menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Tombak api. Gelombang energi menyebar, menyebarkan sebagian es. Rong Gang memegang tombak api di tangannya. Mengaum. Dengan raungan, gambar macan api muncul di tombak, terlihat sangat hidup. Es dan api tidak bercampur, dan suara ledakan terdengar di udara. Huff. Nangong Han mendengus dan menebas dengan bila esnya. Energi dingin di udara berkumpul, langsung membentuk serigala raksasa di bila es. Serigala kristal es. Itu sangat menakjubkan, dan dengan hawa dingin yang menusuk tulang, itu menyerang Rong Gang. Rong Gang meraung, dan dengan goyangan tombaknya, dia tiba-tiba menyerang seperti naga api. Di depan naga api itu ada seekor harimau api. Flaming Tiger dan Ice Crystal Wolf bertabrakan dan meledak. Di tengah pecahan es yang hancur, tubuh Nangong Han tampak meleleh menjadi pecahan es, berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Rong Gang. Bang! Rong Gang mundur, luka baru di bahunya, dan wajahnya pucat. Senyum pahit muncul di wajah Nangong Han. Siluetnya berkelebat lagi, dan sekitarnya langsung disegel dalam es, mengubahnya menjadi patung es. Kecepatan Nangong Han dalam patung es itu bahkan lebih cepat lagi. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia mengayunkan bila es di tangannya. Rong Gang mengaku kalah. Kembalilah, kata Kincuan. Glory mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ini adalah putra saudara laki-lakinya. Saudaranya telah pergi, dan jika dia meninggal, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada saudaranya. Saya mengaku kalah. Rong Gang berkata tanpa daya. Tapi Nangong Han masih tidak mengubah arahnya, bergegas menuju Rong Gang. Pembalikan bintang tujuh. Suara gesekan telinga besar Kincuan terdengar sekali lagi saat dia langsung mengayunkannya. Gua. Suara renyah itu sangat menyenangkan di telinga. Uh. Darah menyembur keluar, dan dengan mulut penuh gigi, dia berputar dan membalik. Kepalanya sama dengan pria parubaya yang telah ditampar. Tidak mungkin untuk memutarnya kembali. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar minta dipukul. Aku sudah mengaku kalah, tapi mereka masih memukuliku. Dasar idiot. Apa mereka tidak mengerti bahasa manusia? Kincuan meraung. Ini? Ini. Haha. Aku ingin tertawa. Siapa pemuda ini? Dia sangat tampan. Ayo, tamparan ini benar-benar terasa enak. Rasanya sangat enak, bukan? Iya, rasanya enak sekali, terutama karena keluarga Ki dan keluarga Namong terlalu hina. Rasanya enak sekali ditampar. Mereka pantas ditampar, karena mereka pantas ditampar. Rasanya enak, tapi kalian semua mengabaikan masalah, kata seseorang. Apa masalahnya? Seseorang bertanya, bingung. Ronggang dan Namong Han juga jenius dari Hundred Flowers Immortal City, tetapi pemuda ini dengan mudah menamparkan mereka. Seberapa kuat pemuda ini? Sudahkah Anda memikirkannya? Ah, aku benar-benar tidak memikirkannya. Sekarang kamu menyebutkannya, itu benar. Seberapa kuat pemuda ini? Keluarga Ki dan keluarga Namong akan meledak. Mereka awalnya ingin menggunakan cara ini untuk menyingkirkan keluarga Rong dan memaksa Glory memberontak. Semakin kacau, semakin baik. Semakin kacau, semakin baik. Siapa pemuda ini? Dia sudah merusak rencana mereka dua kali. Sekarang, dua orang di pihak mereka lumpuh. Kepala mereka dimiringkan ke satu sisi, dan kekuatan tempur mereka berkurang lebih dari setengahnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.